hai hai sahabat mama vio hari ini mama vio mau share cara bikin cukup mp mp seenak aslinya cara buatnya sangat simpel langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya sebelumnya terima kasih buat sahabat mama vio yang baru bergabung terima kasih untuk supportnya jangan lupa klik like subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat mama vio tidak ketinggalan video-video terbaru dari masak pit mama vio siapkan satu kilogram gula aren cari gula aren yang benar-benar bagus ya sahabat mama vio kemudian siapkan juga delapan siung bawang putih siapkan juga 15 buah cabai rawit dan 5 buah cabai keriting buat sahabat mama vio yang suka pedas boleh ditambah ya cabainya kemudian tidak lupa siapkan juga 50 gram ebi kering untuk bawang merah cabai rawit cabai keriting dan ebi kering kita haluskan ya sahabat mama vio setelah bawang putih cabai keriting cabai rawit dan ebi keringnya dihaluskan seperti ini tidak lupa kita siapkan dan juga 100 gram asam jawa setelah semua bahan-bahannya siap kemudian kita akan merebus 1200 mili air setelah airnya mendidih seperti ini segera masukkan gula arennya ke dalam air yang sudah kita rebus kita masak sampai gula arennya larut sambil sesekali diaduk ya sahabat mama vio dan gunakan api sedang saja saat gula arennya sudah larut seperti ini segera tuangkan bawang putih cabai rawit cabai keriting dan ebi yang sudah dihaluskan tadi lalu masukkan juga asam jawa aduk rata sampai semuanya tercampur dengan rata saat semua sudah tercampur dengan rata tambahkan dengan 2 sendok makan garam lalu tambahkan juga dengan 2 sendok makan gula pasir kemudian aduk rata kembali aduk sampai tercampur dengan rata kita masak sampai mendidih ya sahabat mama vio disini sahabat mama vio bisa koreksi rasa sesuai selera diaduk rata masing-masing nah seperti ini terlihat sudah mendidih kita masih terus aduk terlihat sudah mendidih seperti ini sahabat mama vio juga sudah koreksi rasa segera matikan api kemudian setelah kita matikan api jangan lupa tambahkan dengan 2 sendok makan cuka kemudian kita aduk rata setelah diaduk diaduk rata segera angkat lalu kita akan saring terlebih dahulu ya sahabat mama vio setelah selesai disaring cukonya siap untuk disajikan cukup empe empe seenak aslinya ala masak with mama vio sudah jadi sahabat mama vio bisa coba resep ini di rumah cukup empe empe nya kental untuk rasa dijamin sahabat mama vio auto bolak-balik nambah kalau makan dengan empe empe untuk resep empe empe nya sahabat mama vio bisa lihat di next video selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat see you on the next video and bye 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 selamat menikmati selamat menikmati